Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Alex nah buat kalian yang namanya Alex, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa dibagikan kepada sanak, keluarga bestia, ayam, family, dan teman-teman kalian yang lainnya agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys video ini kita akan membahas sifat dan karakter yang bernama Alex jadi kita nebak-nebak sifat dan karakter orang yang bernama Alex ini oke langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya guys disini ya gue tekankan bahwasannya kita main tebak-tebakan ya main tebak-tebakan itu bisa benar-bisa salah, jadi enjoy aja ya, enjoyin aja nggak ngeramal, nggak, ini cuma nebak-nebak doang kalau benar Alhamdulillah, semoga yang baik-baik jadi doa kalau salah itu benar-benar hal yang wajar, namanya juga main tebak-tebakan jadi disini Alex menurut gue ya, tebakan gue Alex ini tipe orang yang memiliki sifat optimis karena dia merupakan upaya yang tidak mudah tipikal orang yang memiliki upaya yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah atau rintangan terutama untuk menuju cita-cita atau harapan, keinginan itu agar tepat, cepat, tercapai jadi orang yang pekerja keras dan tidak pernah pantang menyerah selalu punya solusi dari berbagai macam masalah yang datang di dalam kehidupan dia selalu punya solusi ya walaupun dia itu kadang ngeluh-ngeluh tapi biar ngeluh-ngeluh itu ngeluh-ngeluh yang tipikal privat ya jadi nggak ngeluh-ngeluh di sosmed ngeluh-ngeluhnya itu sama orang yang terdekat tapi bagusnya dia itu walaupun dia ngeluh, dia tetap menjalani cobaan itu dengan tabah dan sabar nah orang yang bernama Alex ini adalah orang yang memiliki sifat bertanggung jawab yang mana dia menunjukkan sikap siap menanggung resiko atas segala keputusan yang telah dia buat dia bertanggung jawab mulai dari dirinya sendiri seperti menyelesaikan tugas yang diberikan dari dosennya atau gurunya kepada dia amanah dari kedua orang tuanya kepada dia dan juga bos-bos di perusahaan yang si Alex ini bekerja di sana jadi dia ini orangnya sangat mengutamakan yang namanya amanah ya sungguh menjunjung tinggi kalau diberi amanah harus selesai gitu harus dijaga dan diselesaikan dengan baik berani ya, tipikal orang yang berani mandiri dan tidak melibatkan atau bahkan membawa-bawa orang lain ketika dia terjebak dalam suatu masalah jadi kalau dia terjebak dalam suatu masalah dia selalu, maksudnya itu nggak bawa-bawa orang untuk bisa ngerasain masalah dia ya jadi dia lebih memilih untuk menyendiri untuk merenungkan bagaimana masalah ini agar bisa cepat terselesaikan gitu nah, menurut Darussalam Channel ya atau bahkan gue Alex ini dia adalah orang yang memiliki sifat berani di dalam dirinya tidak memiliki ketakutan ya bahaya, ketidaknyamanan, rasa sakit dan mencoba melawan rasa itu dengan kekuatan mental yang kuat dia memiliki rencana yang matang komitmen, rasa percaya diri dan keoptimisan bahwa dirinya itu bisa menaklukkan hal tersebut jadi orangnya pede banget pokoknya pede banget ya saking pedenya itu dia mempunyai wibawa ya kepedeannya itu membuat orang-orang yang kena ajakan dia itu kayak sulit banget untuk nolak karena saking orang itu kena ajakan dia itu saking kayak apa ya, kayak sulit aja nolak nggak enak kalau mau nolak gitu loh menurut Darussalam Channel ya Alex ini dia adalah orang yang memiliki sifat caria dimana membuatnya memiliki aura positif dan menjadi pribadi yang menyenangkan bagi orang lain nah, dia juga biasanya banyak disukai orang karena bisa mencairkan suasana dan mudah bergaul jadi kalau ngobrol sama si Alex ini obrolan yang nggak penting pun bisa jadi kayak asik dan menyenangkan saking pembawaan si Alex ini memang seru banget gitu loh si Alex ini tergolong orang yang tidak pemalu dia tipe orang yang suka memulai percakapan dan sesekali diajak berbicara dia bakalan excited banget buat cerita jadi kalau kalian ketemu sama Alex coba dia pancing-pancing beberapa informasi atau coba-coba dia tanya dia kayak over sharing gitu loh kalau cerita dia bisa banget menyesuaikan topik pembicaraan dengan lawan bicaranya gitu loh mau itu tua, muda, atau seumuran sama dia gitu ya dia bisa menyesuaikannya kalau orang tua biasanya pembahasannya mengenai politik, agama kalau orang yang muda ya pembahasan mengenai kepemimpinan cara berorganisasi kalau orang yang berbicara sama adik-adik ya obrolannya sekitar ya ngelucu lah, selfie lah atau games-games yang menarik gitu obrolan mengenai Mobile Legends FF atau PUBG gitu loh jadi bisa menyesuaikan siapapun kepada siapapun ya nah si Alex ini ya memiliki passion yang bernama intense emotion yang mana suatu kondisi dirinya itu yang berada pada tingkat fokus yang tinggi dan penuh dengan keseriusan ketika doing something dia tipe orang yang lebih milih bekerja dan mempelajari sesuatu sesuai kemauan dia dan menghindari sesuatu under pressure dari orang lain jadi bisa dibilang dia ini membanggakan bakatnya gitu loh menurut The Salam Channel ya Alex tipe orang yang selalu menghubungi pasangannya dia bisa menempatkan dan memprioritaskan pasangannya dalam kondisi apapun meskipun dia lagi bekerja atau berpergian jauh dia tetap bisa mengatur waktu untuk selalu menghubungi pasangannya walau hanya untuk bertanya kabar atau bilang aku sayang kamu beneran gak nih Alex bukannya bucin ya tapi ini cara dia untuk menghargai pasangannya bukti bahwasannya pasangannya itu ada di dalam hidup dia jadi dia tuh gak mau pasangannya itu khawatir si Alex ini tipe orang yang kadang tidak bisa mengontrol emosinya ketika marah ya jadi bahaya banget kalau si Alex ini marah ya dia bisa saja melontarkan kata-kata yang melalui batas atau menyakitkan hati ya kadang jika dia memang kehilangan kendali dia bisa saja memiliki rasa ingin menghancurkan benda yang ada di sekitarnya bahkan paling parah dia tipe orang yang nekat untuk kabur di rumahnya bener gak nah ini bisa benar-benar salah ya guys kita nabak-nabak doang orang yang bernama Alex kadang memiliki sifat pembangkang yang mana biasanya sulit menerima opini ya kritik atau perkataan orang lain dan cenderung memaksakan kehendaknya ketika doing something bisa dibilang si Alex ini sedikit keras kepala gitu loh jadi kita gak bahas yang baik-baiknya aja ya tapi ada sisi buruk si Alex bukannya sisi buruk banget enggak tapi sifat alami yang dimiliki semua orang ya tapi itu tuh lebih cenderung gitu loh si Alex tuh lebih kesana kalau emosi gitu tapi ini bisa benar-benar salah ya gue nebak-nebak doang ya tulis di kolom komentar seberapa relate tebakan gue untuk orang yang bernama Alex ini ya buat kalian dengerin ini nah dia tipe orang yang kalau suka pakai banyak kalau dia tuh tipe orang yang suka pakai banyak aksesoris ya dia suka pakai cincin di beberapa jarinya suka pakai geleng-geleng yang unik dan colorful setiap pakai jam tangan ya dia juga pakai gelang kaki terutama yang banyak eksen-eksen di gelangnya ya dia juga suka banget pakai kalung-kalung trendy gitu loh biasanya kalau Alex ini ya kayak pakai kemeja hitam bayangan dari gue ya pakai baju kemeja hitam terus di kerah bagiannya tuh dibuka gitu loh kayak dadanya kelihatan gitu dia pakai kalung-kalung yang kalung-kalung itu loh yang kayak besi-besi gitu loh nah pakai jam-jamnya tuh kalau enggak jam warna emas ya perak gitu loh vibes-nya tuh kayak orang formal banget gitu loh vibes-nya Alex ini kayak boss-boss atau manager gitu loh dia suka banget night ride ya dia suka banget suasana malam yang dingin ya dan tenang bagi si Alex suasana itu mampu bikin merasakan nikmatnya hidup ya jadi malam-malam tuh berkendaraan motor cara si Alex ini menghilangkan depresinya gitu dengan begitu dia menjadi bersyukur dan bisa menjadikan alasannya buat harus tetap still alive jadi kita harus semangat ya dia tipe orang yang menyukai aktivitas bersepeda jadi dia suka banget sepedaan keliling komplek atau tempat tinggi tinggalnya dan dia anggap itu adalah sesuatu yang healing buat dia ya dia orang yang menyukai style atau gaya busana yang cenderung lebih berwarna hitam dan manly ya kadang dia juga suka style yang formal karena menurut dia itu jauh terlihat keren oke guys pembahasan Alex untuk sini dulu sampai sini dulu kita open ya open maksudnya open perbandingan ya bagaimana kalian saat nonton video ini sampai selesai sampai di menit ini apakah banyak benernya apakah banyak salahnya jadi kalian tulis di kolom komentar bawah aja disini bener-bener nebak nebak doang bukannya ngeramal enggak nebak doang kalau bener alhamdulillah kalau ya gak salah ya itu bener-bener hal yang wajar ya jadi kita hiburan aja oke sampai sini dulu sampai jumpa di konten berikutnya dan jangan lupa di bawah sebelah kanan itu ada donasi sukarela buat beli jelok ya untuk istilah ya donasi sukarela perkembangan Darussalam Channel untuk kedepannya sampai jumpa di konten selanjutnya ya guys ya Assalamualaikum Wr. Wb Bye-bye guys